baik disini saya akan memberikan tutorial bagaimana menggunakan visual studio dimana pada versi yang saya pakai ini adalah versi 2010 Anda tentunya bisa menggunakan bahasa lainnya seperti VB.net atau si plus-plus dan fcrash juga sudah di support eh meskipun tidak di dalam visual studio 2010 yang saya ingat itu di 2008 dan di atas 2012 baiklah untuk mempersingkat waktu saya akan menjelaskan bagaimana membuat sebuah proyek baru aplikasi berbasis bahasa pemrograman sisa pertama kita klik file kemudian new pilih project di sini terdapat beberapa aplikasi jenis aplikasi yang dapat kita pilih yakni Windows form WPF konsol-konsol ini seperti aplikasi berbasis command line yang ada di Linux atau di dos kemudian juga ada kelas library mungkin Anda pernah dengar file DLL seperti itu yang akan kita gunakan sebagai library yang bisa kita share untuk kepentingan user yang lainnya baik untuk lebih mudahnya saya akan membuat aplikasi berbasis form bagi para pemula yang baru belajar menggunakan visual studio dengan bahasa pemrograman sisa ini adalah nama aplikasinya kita ketikkan misal form data kemudian disini bisa Anda arahkan kemana folder yang akan kita buat Maksud saya file yang akan kita simpan bisa kita arahkan ke folder dimana gitu ya jadi kita kita bisa pilih folder dimana ini kita contoh ini saya ada di folder Project peroni Oke kita klik Hai nah nanti akan secara otomatis muncul sebuah form baru dengan defaultnya itu bernama form satu ini adalah form yang secara otomatis dibuat oleh Visual Studio kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan bagian-bagian dari Visual Studio ini agar anda familiar dalam menggunakannya yang pertama adalah solution Explorer solution Explorer berada di sebelah kanan secara default ini anda bisa lihat solution Explorer di sini adalah view yang berisikan file-file yang kita gunakan di dalam proyek kita kom1 ini terdiri dari file kom1 designer CS dan res Anda tidak perlu merubah-rubah file dua ini Anda cukup bekerja di dalam file yang kom1 CS kemudian disini juga secara default visual studio akan membuatkan sebuah file dengan nama program dan apabila kita lihat dengan double-click tadi saya ulangi dengan lihat double-click atau kita bisa klik kemudian view code ini berisikan sebuah metode main dimana metode main ini adalah metode yang pertama kali di eksekusi atau dijalankan pada saat program ini di running jadi metode main ini adalah titik awal program dalam menjalankan kode ya nanti disini yang paling penting ini adalah bagian kode application dotan yaitu dia akan menginstantiasi kelas kom1 jadi dia akan membuat objek kom1 yang kemudian dia akan jalankan eh kemudian bagian kedua selain dari form data ini juga ada Oh atau maaf saya akan jelaskan dulu perihal file-file yang ada di solution Explorer ini ada properti properti ini kita bisa buat setting atau ini di reference ini berisikan library-library yang kita pakai di dalam project kita kalau kita menambahkan library dari luar atau library baru dari dotnet nanti library itu akan masuk semua di dalam list reference ini seperti itu baik selanjutnya bagian yang terpenting dari Visual Studio adalah toolbox toolbox itu berisikan eh daftar komponen yang bisa kita masukkan di dalam Windows form di dalam form ini jadi kita disini ada toolbox kalau belum muncul kita bisa menampilkannya lewat menu view kemudian di sini ada toolbox begitu pula dengan solution Explorer di sini nah seperti ini jangan lupa toolbox ini akan keluar kalau kita berada di mode desain ini namanya mode desain sedangkan ini adalah mode kode jadi ini bagian dari antar muka yang memberikan kita eh ruang untuk menulis kode programnya nah dia nggak akan muncul seperti ini komponennya kalau kita berada di mode view kode ya kita balik ke mode desain maka kita akan melihat komponen-komponen yang ada di Visual Studio sini Anda bisa lihat dari mulai tombol checkbox kemudian ada label dan textbook yang anda bisa masukkan nanti ke dalam komponen baik bagian ketiga adalah server Explorer ini nah ini itu berisikan daftar server jika Anda membuat aplikasi seperti database yang misalkan database itu berdasarkan dari MySQL atau Postgres kemudian Anda membuat koneksi di sini yang langsung menuju ke database tersebut nanti kalau koneksi sudah dibuat dia akan muncul di dalam server Explorer ini bagian ketiga adalah toolbar nah ini toolbar untuk penyimpan data save all atau save pom1 artinya ini kalau ini hanya berlaku untuk nge-save di mana kita bekerja di file tersebut contohnya kita berada di pom1 makanya save nya hanya pom1 tapi kalau save all semua file yang ada akan disimpan jika Anda melakukan banyak perubahan di beberapa file nah seperti ini juga ada toolbar toolbar untuk perataan kemudian juga disini muncul juga toolbar untuk membuat komen dan komen ya memberikan eh komentar di dalam kode program kita hai 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 baik itu eh tutorial pertama untuk pengenalan sampai dengan eh bagian bagian visual studio yang paling fundamental atau basic Hai selanjutnya nanti akan saya jelaskan kembali pada video tutorial selanjutnya mengenai eh bagaimana cara memasukkan komponen melihat properti dan lain sebagainya terima kasih